Intro Ya teman-teman, jumpa lagi di channel Youtube Great Auto Tips pada segmen Auto Product Saat ini gue berada di bengkel Pro Tuning yang adanya di kawasan BSD Tangerang Gue lagi mau ngebahas bagaimana perawatan mobil diesel, terutama mobil diesel modern yang mesinnya udah common rail Nah seperti apa, ikutin gue ke dalam yuk Teman-teman, ini sekarang bersama gue sudah ada Ko Ferry Titus, beliau ini punggawanya bengkel Pro Tuning dan salah satu Master Tuning dan Rimepecu Oke Ko Ferry ini, gue lagi mau bahas perawatan mobil diesel, terutama diesel diesel common rail ini Apa sih yang perlu diperhatikan selain kita tunap biasa lah, maksudnya servis rutin biasa? Ya untuk di mesin diesel yang dengan sistem yang saat ini menggunakan common rail itu jadi titik berat selain di injektor ya Oh selamat datang Injektor, filter, nah injektor itu kita disini juga ada sistem yang mungkin teman-teman yang lain udah banyak yang tau dengan purging Tetapi kita menggunakan alat yang khusus dan chemical yang khusus Nah salah satu chemical nya ada diesel purge yang dari blue chem, ini bagus banget fuel system cleaner Terus selain dari injektor yang dibersihkan, ada satu yang mungkin sering terlewat gitu ya Terlewatkan, apa itu? Terlewat dari perhatian, itu EGR system, exhaust gas recirculation Mungkin bisa dijelasin EGR itu sendiri, apa fungsinya buat apa? Oke EGR system ini adalah berupa katup atau valve yang tugasnya adalah melepaskan panas dari suhu temperatur di ruang bakar yang terlalu tinggi Jadi itu perlu dilepas, beberapa teman-teman memang ada yang melakukan EGR nya ditutup atau apa gitu Tapi sebenernya kalau saya pribadi tidak menyarankan, karena fungsinya ada untuk melepaskan panas Nah, valve ini juga bisa kotor, karena efek dari karbon penguapan oli dan solar yang kurang baik, akhirnya malah si valve nya ketutup dengan karbon Jadi pengaruh juga ya, pemakaian bahan bakar yang kualitasnya kurang baik Betul Itu bisa timbulnya kerak ya, lebih cepat Lebih cepat, mempercepat Kalau misalnya sudah berkerak begitu, apa yang efeknya? Tenaganya pasti kurang Katup EGR nya itu macet ya? Betul, dia stuck, terbuka, akhirnya malah efek yang muncul ke BBM jadi lebih boros Terus tenaganya juga kurang Kenal pot juga lebih berasap gitu ya? Betul Betul Itu mungkin salah satunya komponen ini, kerjanya sudah bermasalah ya? Betul Bukan berarti itu rusak, tetapi bisa kita lakukan dengan pembersihan Pembersihan Nah, mungkin sarannya EGR ini tuh dibersihkan setiap berapa kilometer sekali atau setiap berapa tahun sekali? Kalau saran mengikuti kilometer sebaiknya per 20 Atau setahun sekali ya? Setahun sekali lah Apalagi kalau kita memang sering pakai solar yang kualitas yang kurang baik Betul, kalau dengan kualitas yang kurang baik, oli juga yang kurang baik ya setahun dua kali deh Berbeda dengan yang kualitasnya lebih baik, karena pembentukan karbonnya sendiri tidak secepat yang baik Oke Nah, sebenarnya dari pengalaman Koveri sendiri, ini EGR ini bisa rusak apa enggak? Rusak bisa, kalau memang jarang sekali dirawat Atau mungkin sama sekali belum pernah dibersihkan gitu ya? Nah, ini kan yang menyebabkan kotor itu si karbon Ketika valve-nya stuck, maka si sensor lama-kelamaan akan rusak Oh, sensornya yang rusak ya? Mungkin bukan mekanikalnya, tapi sensornya Motornya Oke, nah untuk membersihkannya sendiri, apakah perlu dilepas atau gimana? Sebaiknya dilepas, sehingga valve yang di bawah pun bisa kita bersihkan Oh, detail-detailnya bisa lebih Betul, betul Nah, teman-teman nanti kita akan lihat bagaimana cara membersihkan EGR ya Ikuti terus videonya sampai selesai Nah guys, ini kita akan coba melakukan pembersihan EGR di mobil diesel Bahwa itu kijang Innova diesel yang sudah di upgrade performanya Lihat nih, ini piping-piping kenalpotnya ini Dia turbonya juga udah diganti nih Kita pengen tahu sih, dengan kondisi modifikasi seperti ini EGR-nya cepat kotor apa enggak? Nanti kita akan lihat sendiri ya Terima kasih telah menonton! 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 Teman-teman tadi sudah lihat bagaimana proses membersihkan EGR di Innova diesel tahun 2013 Dan bagaimana penjelasan mengenai dampak burungnya bila komponen ini jarang kita perhatikan maintenance-nya Oke, Kho Ferry di bengkel Pro Tuning ini mungkin ada program atau paket tune-up yang spesial lah untuk mobil diesel Oh iya, Kho Ferry di kita itu memang ada paket tune-up yang spesial untuk mobil diesel Jadi bukan hanya pembersihan apa namanya Buat servis berkalasi biasa ya Tetapi itu semua udah haul package dengan pembersihan EGR Terus pembersihan dari injektornya sendiri Injektornya Lalu catalytic converter juga Terus apa namanya Selain itu juga kita bisa Lakukan dengan paket yang di tuning Tuning Oh jadi ada tambah ada step-stepnya Betul, betul Jadi tune-up yang tadi saya disebutkan Sama kalau pengen performanya lebih meningkat lagi bisa ditambah dengan Paket tuning Itu berapa Kho? Oke untuk paket yang tanpa tuning itu 1,4 1,4 ya itu semua yang tadi yang saya disebutkan ya Termasuk dengan aditif Lalu untuk yang di tuning itu di 1,9 1,9, oh bedanya cuma dikit ya Tuh temen-temen tuh lumayan kan yang 1,9 udah dapat all in tuh Plus chemical nya berbeda loh ya Ya itu Oh ini ada tambahan Oh ada tambahan Di luar chemical yang digunakan Tapi itu udah termasuk murah banget tuh Dengan tuning loh ya Performa mesin udah seger Dan lebih bertenaga lagi Nah untuk yang tertarik bisa langsung datang ke bengkel Pro Tuning di jalan Lieutenant Setopo Lieutenant Setopo BSD ya Ya BSD Nanti alamatnya akan kami cantumannya disini sama nomor teleponnya Oke segitu saja tayangan dari kami Jangan lupa ikuti terus video-video kami selanjutnya Yang pastinya tak kalah suruh Salam jumpa Salam otomatik